Antisipasi gangguan ketertiban dan keamanan malam tahun baru, Polres Tabes Surabaya, Razia Kenalpot Brong. Hasilnya, puluhan Kenalpot Brong disita dan dimusnahkan. Jajaran Polres Tabes Surabaya menyita puluhan Kenalpot Brong. Puluhan Kenalpot bersuara bising ini disita dari sejumlah pedagang dan pengendara. Puluhan Kenalpot Brong tersebut langsung dimusnahkan dengan dipotong menjadi beberapa bagian. Razia dan pemusnahan Kenalpot Brong untuk mengantisipasi gangguan ketertiban dan kenyamanan pada malam tahun baru. Untuk Kenalpot ini kita sudah menyambangi, memberikan arahan terhadap bengkel, penjual, dan termasuk pemakaian. Supaya tidak lagi menggunakan Kenalpot Brong yang nyata-nyata mengganggu kenyamanan warga kota Surabaya. Selain Kenalpot Brong, Polres Tabes Surabaya juga musnahkan ribuan botol berisi minuman keras hasil operasi Lilin Semeru selama bulan November hingga Desember. Juli Susanto melaporkan untuk NET.